ok guys sekarang kita mau coba tes ini drone pakai helm baru jadi pelindung 3d print itu kita ganti pakai ND filter jadi kita tes pakai ND16 ini jadi cahayanya tuh jadi merdup guys jadi mengurangi cahaya dari luar ya kemarin itu kita tes eh tadi pagi kita tes juga ini ada jello jadi ada gelombang-gelombang di kameranya ya kayak gelombang wave gitu ya apa kayak di air gitu ya tapi kita pakai ND filter ini jadi cekas guys cekas itu adalah jelas tuh jadi cahaya yang masuknya itu tidak terlalu parah ya Nah ini lebih gelap ya jadi kayak O3 nih guys hitungannya ya kalau misalkan siang-siang itu akan berkurang lagi cahayanya jadi karena ini malam hari testnya jadi kita nggak ngelihat matahari guys kita coba nanti pakai sinar lampu aja ya Oke kita coba tes terbang pakai satu baterai 4s 1300 mAh guys jadi kurang lebih baterainya bisa sampai lima menit ya karena udah lumayan soak nih baterai kita coba aja ini GPS nggak dapet karena ada di dalam rumah guys kalau kita keluar itu bisa kelihatan muncul ya satelitnya ya Nah lihat ini kalau misalkan gelap kayak gitu guys Nah kalau misalkan terang jadi langsung jelas tuh ini kurang cahaya nanti kita coba deketin lampu ya ini ada lampunya tuh di drone juga kita coba keluar nih tuh jadi kayak O3 guys kalau O3 kalau gelap itu kayak gini nih kelihatannya kayak ada bercak gitu ya Nah ini juga buat mengurangi cahaya nanti kalau di luar nih jadi kalau nanti di luar panas eh panas ya ada matahari ya Nah dia nggak bakalan terlalu eh panas kali ya ke si kameranya jadi nggak bergelombang jadi salah satu gunanya Endy Feature ya kita coba masuk lagi guys kita coba nanti bandingin pakai cahaya matahari ini nggak ada cahaya sama sekali lampunya pada jauh gelap guys jadi eh sudah lah kita langsung masuk ke dalam aja kita nanti pakai tes plus cahaya dari lampu nah lihat tuh kalau ada cahaya lampu tuh terang ya tuh kelihatan nggak bedanya ya tuh jadi lebih terang kalau misalkan ada cahaya karena itu pengaruh tuh ke gelombangnya lihat disini udah nggak ada lagi getaran udah nggak ada lagi jelo ya atau gelombang-gelombang getaran kemungkinan besar dari bautnya motor kurang kencang guys jadi pilot keting tadi kencangin bautnya terus ditambah lagi LC filter nih mantep nih udah spek tingkat tinggi nih drone udah pakai LC filter pakai ND filter juga Nah lihat tuh kalau misal deket lampu diterang ya cekas guys digital mantap oke baterai 3,6 masih kita habisin dulu ya satu baterai ya kita tes sedikit-sedikit pas ya karena kalau pasnya kegedean nabrak tembok eh nabrak ini atap Oke kita coba dulu di sini masih 3,5 terus kita habisin baterai ya kita coba tes satu baterai harusnya kalau satu baterai bisa habisnya aman lah Insyaallah Oke ini kita lihat RX nggak masalah guys jadi kemarin itu sempet jatuh karena satu motornya itu nggak muter makanya jatuh di atas di udara guys karena motornya satu mati akibat satu pasa hilang ada tiga kan biasanya kabel motor ini Nah kalau satu putus Nah itu dia nggak bakalan muter guys putusnya itu di soket jadi soketnya enggak kenceng kita harus kencangin lagi progetting udah tambah lem tembak jadi dia lebih kuat lagi nah ini udah mulai habis baterainya 3,5 ya lihat tuh kalau lampu deket lampu dia terang jelas ya nggak ada lagi jelo-jeloan guys tuh mantep nanti progetting kasih gambaran video berikutnya ya untuk yang jelo parah stay tune ya di video ini nanti progetting rilis yang jelo parahnya kayak gimana guys Oke thank you udah nonton bye bye sampai ketemu lagi di video-video berikutnya guys see you thank you ciao